Mari kita berkumpul, mari kita ngomongin red flag yang ada pada seseorang Jadi buat kalian yang nonton video ini, kalau kamu sedang mencari pasangan yang serius gitu ya dan kamu bener-bener ada intention untuk get married jadi pastikan jangan pernah kamu ketemu sama orang-orang yang punya red flag ini Oke, yang pertama kamu bisa melihat bagaimana cara orang ini memperlakukan hewan Penting banget, dia ngeliat kucing, dia ngeliat anjing, dia ngeliat apapun misalnya serangga atau pokoknya hewan apapun, bagaimana kamu lihat apakah dia menyiksanya apakah dia tendang atau dia sayang atau dia kasih makan Yang kedua bagaimana cara dia melakukan pelayan atau orang-orang yang pekerjaannya ada di bawah dia Ini juga penting banget ya, kamu bisa melihat karakter dia dari situ Hal-hal kecil tapi aku pernah punya pengalaman ketika lagi ngedate sama cowok pada saat itu ya di Dubai dan dia orang UK, dia memperlakukan karyawan tuh kayak ngomel-ngomel gitu loh kayak minumannya belum datang dia ngomel dan itu bukan hanya satu kali, tapi beberapa kali itu red flag banget buat aku Yang ketiga, nah ini penting juga ya, bagaimana cara dia mengontrol emosi jangan sampai ketika kamu sama dia, waduh kamu dipukulin, kamu diinjek-injek, dijambak ya kan, dikata-katain, dilempar-lempar gelas, jangan sampai kayak gitu Nah, biasanya orang-orang abusive itu terlihat dari awal-awal hubungan bagaimana dia ngomongnya kasar mungkin sama kamu ya Awal-awal kayak gitu nanti lama-lama dia bisa mukulin kamu, ya kan Selanjutnya, pernah selingkuh? Coba deh, ketika kamu lagi pacaran sama orang atau lagi PDKT kamu tanya deh, apakah dia pernah dalam hidupnya selingkuh? Jadi kayak jujur-jujuran gitu loh Kalau misalnya dia bilang pernah, nah itu red flag gitu ya Yang selanjutnya adalah, pernah diselingkuhi? Red flag juga, meskipun gak semua ya, tapi rata-rata orang yang pernah diselingkuhi karena ada something wrong sama dia Ada sesuatu yang mungkin dia gak sadar Ya, ada juga sebagian orang yang diselingkuhi karena memang orangnya itu brengsek aja gitu Jadi ini korban gitu ya, tapi biasanya coba deh Kalau kamu yang nonton video ini dan pernah diselingkuhin kamu instrupeksi diri gitu ya, apa yang salah dengan kamu Atau mungkin kamu yang terlalu nidi, terlalu mengekang, terlalu klinging, ngomel-ngomel terus, curigaan Coba deh, atau mungkin kamu ada masalah mental health kayak narcissistic personality disorder gitu ya Jadi, kalau sekarang kamu lagi mau mencari pasangan yang serius gitu ya, mau married Coba lihat apakah dia pernah diselingkuhi sama seseorang Kalau misalnya dia pernah, reflect, kamu cari tahu dulu Kenapa aku bisa ngomong kayak gini, karena dulu aku pernah deket sama orang 3 tahun Dan awal-awal kita deket, dia bilang katanya diselingkuhin sama pacarnya Terus ditinggal nikah juga Dan kalian tahu apa yang terjadi ketika 3 tahun kita deket Si orang ini kelihatan gitu loh Ternyata dia memang orangnya emosian Orangnya gak bisa respect sama kita Terus kalau bercandaan tuh gak lucu Jadi suka ngata-ngatain gitu Nah, that's why aku langsung kayak tring Oh, berarti ini dia diselingkuhin sama mantannya gara-gara sifatnya dia yang seperti ini Lanjut, nah kalau bercanda suka sarkasme Jadi, kamu jangan percaya ya sama orang-orang yang kayak Ah, lu gak bisa diajak bercanda gitu ya kan Oh iya, memang bercandaanku tuh sarkasme gitu No, that's red flag Gak lucu Apalagi yang bercandaan dia tuh sampai ngata-ngatain fisik kamu dengan alih-alih Bercanda lah, ya elah gitu doang aja Baper, ngerti gak sih? Itu red flag, langsung tinggalin deh Next Suka menyerang balik Kalau lagi kamu kasih tau tentang sesuatu Misalnya dia ada salah gitu ya Dan kamu kasih tau nih Kalau dia salah gitu Kalau kamu gak suka dia melakukan ini Alih-alih dia minta maaf Bukannya dia kayak Oh iya, aku memang salah Sorry ya, gini-gini Tapi dia malah menyerang balik Dia malah yang membuat kamu seolah-olah Kamu yang salah Red flag yang selanjutnya Bagaimana cara dia memperlakukan ibunya Penting banget kamu lihat Apakah dia benci sama keluarganya Ibu, bapaknya Kalau misalnya dia benci sama orang tuanya Kemungkinan nanti sama kamu juga bakal ada masalah Tapi ketika dia memperlakukan ibunya dengan sangat mulia Hmm, bisa-bisa nanti ketika married sama kamu Dia akan memperlakukan kamu seperti queen Oh iya, kamu cari tau juga Apakah dia memiliki gangguan Narsistik personality disorder Kan itu bahaya banget Oke deh, itu red flag dari aku Coba deh kira-kira apalagi Komen di bawah Red flag versi kamu Yang kita harus waspada Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!